Sementara itu, Komisi Milihan Umum KPU menegaskan sempat ada penghentian data pada aplikasi Sirekap 2024 untuk sinkronisasi data. Proses rekapitalasi di tingkat kecematan masih terus berlangsung. Hanya saja penayangan dalam Sirekap tidak dimunculkan hingga data yang ada telah sesuai dengan hasil penghitungan. Dalam konfensi Senin malam ini, KPU menyatakan Sirekap merupakan alat bantu untuk memudahkan penghitungan suara hasil milu 2024. Melalui Sirekap ini, masyarakat bisa memantau hasil penghitungan suara hingga ke tingkat TPS. Bila terjadi anomali atau ketidaksesuaian antara hasil yang muncul pada Sirekap dengan data pada formulir hasil penghitungan, maka akan muncul peringatan pada sistem Sirekap sehingga pihak KPU akan mengkoreksi data yang ada. Dalam waktu dua hari terakhir, pihak KPU tengah melakukan sinkronisasi data tampilan di website pemilih 2024 sehingga hasil rekapitalasi di tingkat kecematan yang hasilnya belum sesuai dihentikan sementara penayangannya. Sementara proses rekapitalasi ke PPK yang datanya telah sinkron tetap berjalan. Nah, tentang ada situasi di tingkat kecamatan bahwa rekapitulasi itu kemudian dihentikan sementara dalam rangkanya untuk memastikan ini dulu. Kalau di sebuah kecamatan, tayangan antara yang sudah unggah dengan hasil suaranya sudah sinkron, maka TPS itu di tingkat kecamatan rekapitulasinya jalan terus. Tapi bagi yang belum sinkron, ini kita tidak tayangkan dulu sehingga kemudian yang dimaksud dengan dihentikan sementara itu tidak kemudian berhenti total tidak. Terima kasih telah menonton!